Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in Fa inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Sayyidina Rasulillah wa shahrul umuri muhdasatuhah wa kullu muhdasatin lidah wa kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finna wa hasbunallahu wa ni'amal wakil wa la hawla wa la quwata illa illa ila alihi l'azim Allahumma barik lana fi majlisina haza wa jallu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat Allahumma mlaa kulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifati wa asrarana bi anwari musyahadati wa ukulana bi anwari tafakuri wal fahmianka wa nufusana bi anwari tafakuri wal tazkiyah wa arzisadana bi anwari listiqamati ala ta'ati wal khidmat wa zawatana bi tahakkuki binuril ubudiya bijujika wa karamika ya akramil akrami Alhamdulillah malam ini kita teruskan pengajian kita kitab al-lumma sekarang masih bab yang terakhir dari kitab al-lumma bab yang kita akan baca ini ialah babun fi wasfi man ashaba fil istimbati wal isyaraf wal fahmi fil quran ya ini bab yang terakhir dari al-kitab usani yang berkaitan dengan ulama tasawuf sikapnya tadaburnya di dalam memahami al-quranul karim bab ini bab ini akan membicarakan tentang persoalan istimbah dan isyarah iaitu memahami dan isyarah makna al-quran di kalangan ulama tasawuf jadi akan dijelaskan karena di sini saya sahas membagi kepada dua bagian ada juga ya sebagian ulama tasawuf yang terkadang memberikan makna al-quran itu dengan istimbah yang salah ya jadi bagaimana membedakan itu itu yang kita akan pelajari pada malam hari ini membedakan antara pemahaman yang benar dan pemahaman yang salah di dalam tadabur ya kepada ayat-ayat suci al-quran al-kari ada pun yang dibicarakan orang ya ulama ya tentang ya cara memahami cara istimbah terhadap ayat-ayat suci al-quran pasrahihu min zalik yang sah yang benar ya di dalam istimbah itu syaratnya Allah tuqaddim ma'akhharallah ya jangan dahulukan apa yang diakhirkan oleh Allah dalam Al-Quran walatu akhir dan jangan akhirkan yang didahulukan oleh Allah jangan bolak-balik ya ayat-ayat itu apa yang didahulukan itu yang dipahami dulu kemudian yang terakhir walatu nazi'ah al-rububiyya dan jangan menolak atau menentang sifat al-rububiyya sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala jangan menganggap ya Al-Quran itu sebagai perkataan biasa ya kita tetap yakin bahwa itu adalah ya kalamullah walatuh farish walatuh harush anil obudiyya dan kamu sendiri jangan keluarkan diri kamu dari sifat obudiyya sifat pengambahan jadi kamu tetap merasakan bahwa kamu adalah hamba Allah yang akan memahami firman Allah firman Allah itu Al-Quran jangan menganggap itu perkataan biasa dan diri kamu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala walayakum fihi tahriful kalim ya dan jangan ada penyerrewengan kalimat ya merubah-rubah kalimat itu ya jangan ada perubahan kalimatnya tetap apa yang sudah kata'i yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ya dengan bacaan yang mutawatir tidak boleh lagi keluar dari situ itulah syarat-syarat yang dikemukakan oleh Cesar Raj untuk membedakan antara penafsiran yang benar dan penafsiran yang salah atau istimbah isyarat yang benar ataupun isyarat yang salah kemudian setelah itu dicontohkan dicontohkan di bawah ini beliau Cesar Raj mengemukakan dulu ya yang salah yang keliru di dalam memaknai ayat Al-Quran seperti yang dikayatkan dari sebahagian di kalangan mereka yaitu kalangan para Sufi kama'an nahu suhila an kawli asla wajalla ya sebagaimana yang direwatkan bahwa mereka itu ditanya ya tentang makna firman Allah wa ayu iznada rabbahu an ni mas ni ad ya ini ayat Al-Quran yang biasa kita baca tapi maknanya disitu ayu ya ketika berdoa kepada Tuhannya ya ketika memanggil Tuhannya an ni mas ni aduh ya sesungguhnya saya ini yaitu Nabi Ayu telah ditimpa penyakit yang dikenal penyakit mas ni aduh tetapi ulama yang ditanya itu dia menjawab masa ani aduh ya jadi seakan-akan ayat ini ani mas ni aduh dia ubah kalimat mas ni mas ni artinya saya saya dikenal saya dikenal penyakit nah tetapi dia ubah masa ani aduh maknanya berbeda masa ani aduh artinya penyakit itu tidak membahayakan saya nah jadi berbeda jadi tafsir seperti ini dianggap tafsir yang salah ya istimbad yang salah karena dia merubah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dari masa ni aduh masa ani aduh jadi dirubah ya itu satu contoh dan juga saya menerima juga berita dari sebahagian diantara mereka nah ini katanya sesar rush bahwa dia ditanya mereka ditanya tentang firman Allah kalau kita fahami ini biasa bukankah kamu Muhammad didapati dalam keadaan yatim yatim di sini yatim piatu ya bapaknya ibunya sudah meninggal ya fa'awalah semudian kamu diperlihara ya diperlihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu itu makna kalimat yatim di sini maka tetapi orang itu mereka itu dia menerjemahkan al yatim ini ya kata yatim tadi dalam Al-Quran ini maksud minad durrat yatim itu diambil dari perkataan permata yang sangat tinggi nilainya yatim ya alatil layu jan mislah yang tidak didapati apa namanya samanya hatinya sangat mulia satu permata yang sangat mulia itu makna yatim ya menurut dia nah jadi di sini dia ubah perkataan yatim di sini yatim dalam keadaan yatim dalam pengertian biasa bapaknya sudah meninggal ibunya sudah meninggal yatim tapi mungkin karena dia mempertahankan rasa cintanya kepada Rasulullah sehingga dia tidak mau menerjemahkan yatim itu sebagai anak yatim tapi dia katakan permata yang sangat apa namanya yang sangat mulia yang sangat mulia tetapi berbedalah karena ada perkataan fa'awa fa'awa ini maknanya kami yang selamatkan yang perlihara kalau sudah dia permata yang ini tidak perlu lagi diperliharaan tidak perlu karena dia memang sudah sangat sangat mulia yang jelas makna yatim ini dirubah ya lafaz yatim dirubah menjadi ad-durhun yatim menjadi tun dari permata duran permata yang sangat mulia itu itu contoh ya penafsiran yang yang keliru wakama masalun akhir ya ini juga firman Allah ya tentang contoh makna yang disalah fahami oleh mereka kut ya katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya saya ini adalah manusia manusia seperti kalian artinya ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kut ya katakanlah wahai Muhammad artinya sampaikanlah kepada manusia ya umatmu bahwa saya ini Muhammad ini ya anabasyarum niflukum ya adalah manusia seperti kalian ya cuma ada akhirnya yuha ilaiya ya kelebihannya karena dia menerima wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nabi memang dia manusia tetapi dia sampai kepada derajat ya kenabian tetapi oleh ulama'at sahab dia terjemahkan anabasyarum niflukum indakum ya bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian di sisi kamu ya ini bukan di sisi Allah padahal Allah yang memeritakan jadi seakan-akan disitu ada pemahaman di sisi Allah ya Muhammad itu bukan manusia tapi di sisi kamu Muhammad itu adalah manusia jadi ini ada ada salah ya karena seakan-akan ya ini yang disebut latunazia arru'iya ya seakan-akan menentang menentang ketuhanan dan mengeluarkan dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala jadi penafsiran-penafsiran seperti di atas ini tiga contoh adalah suatu kesalahan ya suatu kekeliruan kerugian artinya yang mengatasnamakan Allah ya jadi padahal sangat keliru katanya ya Allah Allah wa jahlun satu kebodohan wakil latul mubala ini keras sekali apa namanya sisa ras disini menentang penafsiran-penafsiran seperti itu nah padahal kalau kita baca tafsir-tafsir yang dulu-dulu itu banyak sekali itu kita ketemukan ya contoh-contoh seperti yang ini ya dia ubah ayatnya dia fahami maknanya lain daripada yang biasa dipahami menurut ya bahasanya ya wa huwa tahriful kalim kalami an mawadiyah ya itu merubah ya kalimah-kalimah Allah itu dari tempat yang sebenarnya ya fahazza huwassaki dan ini adalah suatu perkara yang berusak ya kita berusak karena dia terjemahkan ya tidak sesuai dengan lafaz baik makna hakiki maupun makna makna majasi berusak men in Terima kasih.